Air limba sering menjadi masalah karena dapat mencemari lingkungan. Salah satunya berasal dari sektor usaha pabrik tahu. Padahal, sektor usaha kecil seperti ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pedesaan. Limba juga berasal dari kotoran hewan di usaha peternakan. Jika limba dialirkan ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, maka sumber air bersih akan tercemar dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penting adanya sebuah solusi untuk mengatasi persoalan limba agar mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan tanpa harus mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Sejak tahun 2015, biodigester, ipal, dan settling pond sudah dapat ditemukan di berbagai desa. Sudah ada 437 unit untuk ternak sapi, 34 unit untuk ternak babi, 47 unit untuk ipal, dan 1 unit untuk settling pond. Ketiga orang ini adalah pelaku usaha kecil yang sudah melakukan pengolahan air limbah tahu di desa mereka masing-masing. Setelah menyadari akan pentingnya menjalankan usaha tanpa mencemari air di lingkungan sekitar mereka, Bapak Usman, Bapak Suryadi, dan Bapak Guad mengadopsi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Setelah pabrik tahu ini menggunakan biodigester, lingkungan sudah tidak tercemar lagi, dan warga masyarakat dapat menikmati dari hasil limbah tersebut. Dengan adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami sendiri sebagai pengusaha tahu sangat berterima kasih sekali atas program-programnya. Itu sangat menunjang kami sekali, juga sangat bermanfaat untuk bagi kami sendiri juga lingkungan di sekitar kami. Selain tidak mencemari lingkungan, air limbah dapat diolah menjadi energi terbarukan yang dihasilkan oleh alat ini. Air limbah tahu diolah, lalu diubah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk memasak. Limbah tahu disalurkan ke biodigester. Air limbah difermentasikan di biodigester. Sisa cairan kotor akan dimasukkan ke dalam IPAL melalui 4 kotak penyaringan. Kotak 1, air sangat keruh. Disaring ke kotak selanjutnya. Kotak 2, air keruh akan lanjut disaringkan. Kotak 3, air cukup bersih tapi masih mengandung limbah. Kotak 4, air sudah bersih dan aman untuk dibuang ke sungai. Keran gas biodigester akan dibuka dan gas dialihkan ke rumah warga. Kini, puluhan kepala keluarga di desa Sambak, Magelang, dan Kaliwiro, Wonosobo, telah memanfaatkan biogas untuk kegiatan memasak. Pak Sabar dari desa Kaliwiro pun menerapkan teknologi pengolahan limbah di peternakan sapinya. Kotoran sapi di peternakannya kemudian diolah dengan biodigester untuk menjadi energi biogas yang bermanfaat bagi warga desanya. Kami diberi amanah untuk mengelola dan memelihara biogas beserta bangunannya yang kaitannya program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kotoran hewan dikumpulkan. Masuk ke saringan. Setelah tersaring, masuk ke dalam biodigester. Kotoran ternak akan difermentasikan di biodigester. Sementara air akan tersaring keluar menjadi pupuk cair. Buka keran. Air dari embun gas akan keluar. Gas dari biodigester kemudian akan tersalurkan ke rumah-rumah warga. Jika di desa-desa sebelumnya menggunakan ipal dan biodigester, maka di daerah Karumbi, Bandung, menggunakan settling pond. Sistem ini menyaring air kotor untuk mengurangi residu pupuk dan pesticida. Air dari bukit akan turun membawa lumpur dan pesticida. Air akan masuk ke kolam satu untuk menyaring lumpur. Kemudian air disalurkan ke kolam dua, di mana pesticida akan tersaring. Di kolam ketiga, air sudah cukup bersih untuk masuk ke sungai. Air kemudian masuk ke saringan terakhir dan langsung dibuang ke sungai tanpa adanya pencemaran. Dengan bertambahnya pemilik usaha kecil yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, maka diharapkan semakin banyak yang mulai menggunakan alat pengolah air limbah seperti ipal, biodigester, dan settling pond. Mari, ciptakan lingkungan dan air yang bersih dengan mendaur ulang air limbah. Dipersembahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.